Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channel kita, Firguansah Tani muda dari Lahat, Kota Agung Oke, pada kesempatan kali ini kita akan Melakukan sortasi Sortasi pada sambungan baru Yang akan memasuki pasca pembungaan Oke, teman-teman, sebagaimana yang dihadapan kita Ini adalah salah satu sambungan baru Ini yang saya lakukan penyambungan itu Di bulan 12 Di bulan 12 dan di bulan 1 Itu juga di sebelahnya ada Dan kita review Yang mana ini sudah membawa bakal bunga Artinya di tahun berikut dia sudah berproduksi Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ruas Di tahun berikut dia sudah membawa buah Itu 9 atau bahkan sampai dengan 10 ruas Untuk ruas pertama Untuk as-as pertama Oke Juga disini terdapat beberapa poin Yang harus dilakukan sortasi Sekaligus pembentukan cabang Untuk sambungan baru yang akan berproduksi Agar buahnya maksimal Di tahun berikut Sementara bahan lanjutan Dan cabangnya pun sudah berbentuk Oke langsung saja teman-teman Yang pertama disini kita fokus Keseluruhan terlebih dahulu Kita lihat Bentuknya sudah ada Sudah Kemudian disini Salah satu as raja Ini juga sudah akan berproduksi Di tahun berikut Kemudian disini ada Satu, dua, tiga, empat Disini juga sudah ada dua Yang mengisi areal yang kosong Oke kita akan langsung Lakukan Yang pertama disini kita lihat Ada tiga Oke teman-teman Disini ada tiga Yang pertama kita akan lakukan Pembuangan untuk tunas Ini Karena ini sambungan baru Kita akan lakukan Pembuangan untuk tunas Yang tumbuh Di as Yang akan berproduksi Ini kita buang Oke Disini sisa dua Ini ya teman-teman Untuk sambungan baru Bisa kita lihat secara dekat Kita ambil yang langsung tumbuh Di bonggol Nanti ini akan menjadi as-as Untuk ke depannya Oke kemudian kita lakukan Pembuangan untuk yang ini Oke Disini kita lihat Disini raja Namun disini kita lihat Pertumbuhan untuk siripnya ini sudah Terus artinya Tidak produktif Kita fokuskan ke yang ini Ini kita buang Oke kita buang Oke ini sudah kita buang Teman-teman Jadi seperti ini Kemudian disini Arahnya disini Kemudian disini ada satu Bagus Dan kita beralih ke sebelahnya Yang disini ada yang bawah Apa kita akan produksikan Kita lihat dari bawah Oke Tumbuhnya itu kembar Dengan yang ini Dan kemungkinan Coba Kita naikkan ke atas Agar Dia sinar mataharinya dapat Kita biarkan terlebih dahulu Oke kemudian kita beralih Kesini Yang bawah ada teman-teman Disini Sudah apa namanya Pertumbuhannya mengganggu Terganggu maksudnya Kita biarkan terlebih dahulu Kita naikkan juga ke atas Apakah dia masih Oke Kita buang yang kecil ini ya teman-teman Disini ada yang sebelahnya yang kecil Ini kita buang Oke Dan untuk yang dua ini bagus Kita akan pelihara Kemudian disini ada dua lagi Ini Kita lihat Ini semuanya raja Dan yang tumbuh di awal itu Akan menjadi raja Kita naikkan juga Dan akan kita lakukan Pembuangan satu Untuk yang kecil ya Karena itu kembar Tuh Kita lakukan pembuangan Untuk yang ini Oke Ini kita naikkan juga Agar Sinar mataharinya dapat Jadi seperti itu Nah Untuk yang ini juga Seperti itu Ini juga Ini juga Penampakannya seperti ini teman-teman Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sudah Sembilan Wow Keren Kita akan beralih ke batang yang satunya Oke Kita beralih ke sini Ada satu Dua Tiga Empat Ini raja Lima Kita perhatikan Bakal bunganya itu Mantap Keren Kemudian di sini juga Sudah membawa bakal bunga Di sini juga Sudah masuk ke bunga serentak Oke Di sini ada yang kecil-kecil Ini kita buang Yang bawah kecil ini kita buang Karena di area situ sudah cukup Kita buang Kita buang terlebih dahulu Kemungkinan akan kita lakukan penyimpanan di tahun berikut Dan ini Ini akan kita buang Karena ini as raja Dan pertumbuhannya akan mekar Ini juga akan kita lakukan pembuangan Oke Disini sudah juga Juga sudah as raja Jadi bentuknya seperti ini Teman-teman Ada satu Dua Asnya seperti itu Oke teman-teman Oke teman-teman Kemudian disini ada satu batang lagi Kita akan praktekan Agar bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman Langsung saja Masih sama dengan proses yang tadi Kita juga melakukan pembentukan cabang Sekaligus sertasi Yang mana juga sudah membawa bakal buah semua Oke Yang pertama itu kita fokus ke yang tumbuh Yang sudah berproduksi Disini ada Ini ada satu Dan disini ada lagi Satu Ini kita buang Oke kita buang Kemudian disini juga kita buang Oke Disini ada satu Dua Ini as raja Karena ini batangnya masih ada Jadi tumbuhnya ke atas Jadi begini ya teman-teman Ini akan raja Jadi ini tidak terlalu banyak ya teman-teman Sudah begitu saja cukup Oke kita akan cari yang lebih rawat lagi Oke teman-teman Nah ini Ini salah satu setekan umur satu tahun Yang baru kita lakukan penambahan as Kita lihat Berlapis-lapis ya Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman Ini akan kita remajakan Untuk pembentukan asnya lagi Oke yang pertama Kita fokus ke yang tumbuh Di cacing Jadi kita tidak lakukan penyimpanan 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 turing sejenis ini Kita biarkan dia Berbunga Agar pembungaannya sempurna Oke kemudian Disini Kita lihat Disini ada Satu ranting Disini juga ada Yang bawah ini sirip ya teman-teman Sirip as raja Bagus Kita biarkan Ini ada Tiga Ada satu Dua Kemudian yang bawah ada dua Jadi Yang mana yang akan kita buang Oke kita beralih terlebih dahulu Kesini Ini balik Kita buang Oke Ini Tumbuh Ini bagus Arahnya itu masih kosong Dia mengisi itu Kita bagus Dan yang bawah Ini ada cacing Sini ada cacing Bukan cacing nih Tunggal Ini ada tunas tunggal Maksudnya Ini kita biarkan terlebih dahulu Dan kita buang yang atas Oke Oke Jadi penampakannya seperti itu Tidak berlapis kan Oke Ini juga kurus Siripnya kurus Kita buang Ini ada satu Fokus ini Bentukannya seperti ini Satu Dua Tiga Empat Tertata ya Tertata ya Tertata ya Jadi kira-kira begitu ya Teman-teman Untuk pementukan cabang Yang akan berproduksi Agar Proses pembuahannya Maksimal Serta Pementukan cabang Kedepannya Itu akan lebih mudah Semoga tutorialnya Bermanfaat Sedikit demi sedikit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih